Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat diserbu oleh pengunjung pada akhir pekan Minggu 16 Juni. Bukan tanpa alasan, ribuan warga berkumpul memadati kawasan Taman Lapangan Banteng untuk menyaksikan pertunjukan air mancur menari yang kembali digilar. Setelah dua tahun ditiadakan, pertunjukan air mancur menari di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kembali digilar setiap akhir pekannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada PBA Deliana yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan PBI. Ya, Firda, terima kasih. Air mancur menari di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kembali digilar setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Nah, Tribuners tentunya kalau ini juga memancing perhatian dari masyarakat yang ada di Jakarta. Dapat saya laporkan pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 kemarin, atau tepatnya pada tadi malam begitu antusias masyarakat sendiri bisa dilihat begitu tinggi untuk menyaksikan air mancur menari yang digilar di Taman Lapangan Banteng ini. Menurut tentawan kami di lokasi, suasana Taman Lapangan Banteng sendiri sudah cukup ramai oleh pengunjung sejak sore hari sekitar pukul jam 5 sore begitu maksud saya. Nah, mulai dari jam 5 sore masyarakat sudah mulai berdatangan dan memadati kawasan sekitar kolam yang ada di tengah-tengah Taman Lapangan Banteng tersebut. Nah, tentunya ribuan orang tersebut juga memadati tribun yang ada di pinggiran kolam untuk menampikan pertunjukan air mancur menari yang akan digelar. Tentunya untuk pertunjukan air mancur menari ini digelar setiap akhir pekan yaitu di hari Sabtu dan juga hari Minggu sebanyak 3 sesi setiap hari setiap berlangsung begitu. Itu diantaranya di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kemudian ada di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk show yang kedua dan juga yang terakhir di pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu tribuners bisa saya sampaikan bahwa selain antusiasme yang cukup tinggi karena memang air mancur menari ini digelar baru kali ini setelah 2 tahun vakum, mereka juga sekaligus melepas kerinduan karena memang selama ini banyak aktivitas-aktivitas yang dibatasi akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu berbagai acara yang kemudian kembali digelar oleh pemerintah disambut oleh masyarakat sendiri dengan penuh sukacita. Nah, pada suasana tadi malam sendiri nih untuk pergelaran air mancur menari di Taman Lapangan Banteng sendiri memang bisa dilaporkan bahwa masyarakat begitu bersemangat dan juga menyambut dengan teriakan serta kepuk tangan ketika lantunan lagu-lagu nasional diputarkan untuk mengiringi pertunjukan air mancur menari tersebut. Nah, jadi untuk pertunjukan sendiri ini digelar setiap pukul jam 18.30, 19.30 dan juga jam 20.15 waktu Indonesia Barat dengan durasi sekitar 15 menit di mana air mancur di Taman Lapangan Banteng sendiri akan beratraksi begitu diiringi dengan lantunan lagu-lagu nasional dan juga lampu-lampu berwarna-warni. Nah, untuk menikmati pertunjukan ini tribuners bisa datang ke Taman Lapangan Banteng sendiri di hari Sabtu dan Minggu seperti yang tadi saya sampaikan dan juga bisa menikmatinya secara gratis ya tanpa adanya biaya tiket masuk. Nah, namun selain itu juga ada beberapa imbauan dari petugas dan juga pengelola di Taman Lapangan Banteng sendiri tentunya salah satunya agar tidak mendekat ke area air mancur ketika pertunjukan sedang berlangsung kemudian juga tetap menjaga kebersihan di area Taman dan juga tentunya tidak mengotori begitu mengotori dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!